Selamat datang di GTD, channel paling canggih di 2021. Video kali ini gue membahas spesial tentang panel monitor. Buat kalian semua, biar pikirannya terbuka dan gak bingung lagi mengenai apa itu IPS, apa itu TN, dan apa itu panel V. Apalagi channel kita ini kan channel yang bahas banyak banget monitor. Gue berasa kurang greget kalau gue gak bikin video ini. Karena kalau kita lihat di pasaran, memang 3 panel ini yang paling kita sering temuin di perangkat elektronik yang dilengkapi dengan display. Entah itu laptop, TV, atau monitor. Video ini sengaja gue buat karena video ini juga bakal jadi basic untuk video buying guide monitor di 2021. Atau panduan membeli monitor di 2021 dari GTD. Judul pastinya gue belum tau, tapi pastiin kalian subscribe GTD dan pandengin terus video-video terbaru dari kita. Kita mulai pembahasan 3 panel ini dari sejarah pendeknya dulu kali ya. Nah, pertama kita mulai dari panel TN, singkatannya Twisted Tematic. Gue gak bisa nemuin pastinya kapan TN ini dibuat. Tapi teknologi panel ini paling jadul dibanding 2 yang lainnya. Karena teknologi panel ini yang menggantikan CRT display. Yang di launch tahun 1930. Lama banget ya. Atau gampangnya TV jadul yang gendut dan berat itu kalau kalian pernah ngerasain zaman itu. Gue sih sempet ngerasain sebentar dulu. Walaupun teknologi TN udah lama banget, tapi tentunya perjalanan dari dulu itu sampai sekarang terus terjadi peningkatan untuk kualitas panelnya. Jadi kalau lu bandingin TN sekarang dengan 5 tahun yang lalu, tentunya kualitasnya udah jauh banget. Tapi dari zaman dulu panel TN tetep punya sisi keunggulan yang sama. Respon time-nya rendah atau biar kalian gak bingung, gue ngomongnya... Respon time-nya paling bagus. Yang berdampak pada minimi motion blur di layar. Dan tentunya, cost-nya paling murah untuk dibuat. Dan dua hal itu yang membuat para manufaktur lebih prefer pake panel ini untuk membuat monitor gaming yang tinggi refresh rate. Makanya gak aneh sekitar 2-3 tahun yang lalu panel TN yang dipake duluan untuk membuat 144Hz dan 240Hz. Masalahnya, panel TN hari-hari ini makin ditinggal karena kekurangannya semakin hari semakin kurang relevan buat semua orang. Viewing angle dia buruk banget. Terjadi shifting warna yang keliatan banget kalau kita lihat miring sedikit ke kanan atau ke kiri. dan teknologi TN memproduksi warna paling buruk dibanding dua panel lainnya. Masalah TN itulah yang melahirkan panel IPS atau in-plane switching di tahun 1996 yang dimulai oleh Hitachi. Dimana IPS ini menjadi solusi masalah panel TN khususnya masalah warna dengan korbanin sedikit respon time-nya. Jadi IPS ini punya motion blur kurang atau kalah daripada TN tapi bisa menghasilkan warna dengan color gamut yang luas dan akurat. Dan juga viewing angle-nya bagusnya luar biasa. Terutama monitor hari-hari ini IPS-nya. Tentunya dengan kelebihan itu membuat panel IPS ini jadi lebih mahal untuk diproduksi. Jauh dibanding TN. Dan panel terakhir, panel VA, singkatan dari vertical alignment. Kalau gue liat alasan pertamanya dibuat, VA ini sebenarnya menggabungkan kelebihan TN dan IPS dengan cost yang lebih rendah daripada IPS. Dimana sebenarnya dia berhasil. Tapi dengan mengorbankan beberapa aspek lainnya. Sejarah singkatnya dia dibuat tahun 1971 tapi punya viewing angle yang buruk banget tahun itu. Dan setelah di-develop sampai 1990 baru panel ini cukup oke dijual secara massal. Nah, VA ini gue ngerasa dia tuh kayak berada di tengah-tengah antara TN dan IPS. Dia punya motion blur paling tinggi. Atau gue bisa bilang itu paling buruk. Malah kadang-kadang bisa kasih trail pelangi di belakang objek yang bergerak. Jadi gak enak banget untuk goyangan yang cepet-cepet. Viewing angle-nya lebih baik dari TN tapi sedikit lebih buruk daripada IPS. Dimana dia punya keunggulan tersendiri. Contrast panel-nya tertinggi. Jadi untuk warna hitam dia memang paling pekat. Itu sejarah singkatnya untuk ketiga panel itu. Dan di 2021 ini gue mau jelasin posisi masing-masing panel itu. Kita bisa ngeliat dimana semua brand sekarang fokus banget untuk develop panel IPS. Sekaligus mau tinggalin panel TN selamanya. Kayaknya menurut gue. Para manufaktur nge-push segila-gilanya panel IPS sehingga punya motion blur serendah mungkin. Dan di beberapa tahun belakangan ini keluar teknologi yang dinamain Fast IPS yang dipakai di Xiaomi 24,5 inch. Dimana level motion blur-nya bisa setara atau udah bisa menyaingi panel TN yang cukup bagus. Bahkan untuk segmen refresh rate tertinggi saat ini 360Hz yang dijual secara komersil. Ada Alienware AW2521H dan ASUS ROG PG259QN. Mereka gunain Fast IPS dan bukan TN. Kalau gue pikir-pikir cukup masuk akal juga mereka lebih prefer IPS dibanding TN untuk gaming-nya sekarang ini. Karena dengan ciptain satu monitor dengan respon time sedikit lebih lealt daripada TN dia dapetin segmen warna yang luar biasa bagus yang membuat monitor itu jadi multifungsi. Gaming sekaligus bisa buat desain. Tentunya produksi panel IPS tetap lebih mahal daripada panel TN. Tapi karena skala penjualan monitor IPS sekarang lebih besar jauh dibanding TN tentunya dengan kuantiti yang jauh lebih banyak itu kos produksinya akan bisa ditekan jauh. Jadi kita sekarang ini bisa ngerasa monitor dengan panel IPS jauh lebih murah dibanding TN. Kita udah liat sama-sama ya 24 inch 144Hz IPS monitor bisa lebih murah di Indonesia harganya dibanding 24 inch 144Hz TN. Contoh misalnya AOC24G2 lah di 2,8 juta. IPS 24 inch sedangkan ASUS VG248QG masih dikisaran 3,5 juta dengan panel TN. Nah, gimana dengan posisi VE? Untuk hari-hari ini sih gue rasa panel VE lebih ke arah estetika aja. Karena kalau gue liat lineup monitor yang pake panel VE rata-rata dibikin curve dan harganya biasanya itu relatif lebih murah dibanding monitor dengan panel IPS yang flat. Contohnya, Visonic 2718MHD, curve 144x27 inch lebih murah dibanding AOC27G2. Dan menurut gue sendiri panel VE harusnya selalu dijual lebih murah dibanding panel IPS sekelasnya karena keunggulannya cuma di bagian kontrasnya aja. Tapi masalah motion blurnya kalah jauh dibanding IPS. Dan gue rasa memang panel VE itu filosofi di awal diciptainnya memang supaya bisa dapetin kualitas yang mirip atau hampir menyerupai lah dengan panel IPS tapi dengan cost yang lebih murah. Jadi gue agak aneh kadang ada brand yang dengan beraninya jualan monitor VE curve tanpa value lainnya tapi harganya dipatok tinggi banget dibanding IPS sekelas. Heran sih kadang-kadang. VE ini gue juga liat menariknya pada saat digabungin dengan ultrawide. Karena pada saat ultrawide yang sebegitu lebarnya tuh monitor di curve itu the best banget, cakep banget. Karena ultrawide segmen yang baru-baru ini belum lama juga kayaknya dari tahun 2014-an gitu, 2015-an digabungin curve 34 inch viewing angle-nya bagus banget kiri-kanan dibandingin flat 34 inch. Kalau kalian pernah ngerasainya indah banget emang. Dan kalau gue bikin table untuk menyederhanakan semua yang kita bahas kali ini mungkin kayak gini guys. TN punya motion blur paling rendah tapi punya viewing angle dan warna yang paling buruk dengan biaya produksi paling murah. IPS, motion blur-nya kalah sedikit dibandingin TN dengan viewing angle dan produksi warna tertinggi dibanding kedua panel lainnya tentunya dengan biaya produksi yang relatif mahal. VE, posisinya di tengah-tengah antara IPS dan TN keunggulannya punya kontras yang tinggi viewing angle dan warna yang lebih baik daripada TN dengan harga yang lebih murah daripada IPS. Tapi dengan kekurangan motion blur atau respon time yang tinggi banget membuat bayangan di objek gerak itu terkesan blur atau kurang jelas keliatannya. Karena perpindahan pikselnya terolak. Kalian udah bisa lihat secara garis besar karakteristik panel-panel tersebut tapi di pasaran kadang bisa terjadi special case tertentu. Contohnya belum lama ini Samsung keluarin monitor Odyssey G7-nya di pasaran dengan VE. 1440p 240Hz tapi dilengkapi dengan teknologi terbaru curve 1000R. Value curve-nya aja yang beda sendiri di pasaran itu membuat harganya bener-bener melambung di pasaran. Banyak faktor kadang-kadang yang memang membuat monitor itu mahal gak karuan selain dari panel yang dipakainya. Begitu juga sebaliknya. Kadang ada yang push pakai panel IPS kualitas super bawah supaya bisa push monitor itu semurah-murahnya. Nah, kalian udah tau perbedaannya saran gue buat kalian kalau kalian mau gaming atau dan desain panel IPS jadi jawabannya tapi mau hemat budget dikit dan dapetin monitor dengan melengkung-melengkung ultra-wide ambil panel VE yang biasanya harganya relatif lebih murah di segmen yang sama dengan IPS-nya. Sedangkan panel TN kayaknya sekarang udah mulai mau sirna dari pasaran. Melihat dikitnya brand yang mau jual segmen monitor TN lagi. BTW, di ending video ini gue mau buka sedikit kemungkinan panel-panel di masa depan selain dari 3 panel yang udah kita bahas panjang lebar di atas panel OLED dan mini LED. Di pasaran sekarang udah banyak panel OLED tersebar di berbagai elektronik display terutama TV dimana dia punya segala keuntungan dari ketiga panel yang kita bahas tapi punya masalah burning di panelnya. Mungkin kita bahas di video lainnya. Dan ada satu teknologi lagi yang diprediksi semua orang akan menjadi teknologi panel masa depan yang menggantikan semua panel sebelumnya yaitu mini LED yang punya segala kelebihan OLED tapi tanpa adanya masalah burning tadi. Cuma kedua panel ini harganya... Berser. Nggak wajar banget. Gue nggak sabar sih menantikan dimana teknologi maju terus dan kita sebagai pemakai bisa pilih lebih banyak pilihan yang terbaik yang kita mau. Itu pembahasan kita. Semoga membantu kalian memilih monitor hari-hari ini. Gue Lundar Cideni. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jumpa. Ciao. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax